Rizky Pora, Kapten PS Barito Putra nampaknya turut meramaikan kontestasi pemilu 2024 yakni dengan mendaftar sebagai bakal calon anggota legislatif atau bacalek dari Partai Golkar Rizky Pora mendaftar bacalek pemilu 2024 lewat bendera DPD Golkar Kota Banjarmasin Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD Golkar Kota Banjarmasin, Syaripudin Ardasa mengatakan jika Rizky Pora memang berkeinginan maju di legislatif dan akan bertarung di dapil Banjarmasin Timur Dijelaskannya, pemilik sejumlah Kaps di Timnas Indonesia ini sudah berdomisi lama di Banjarmasin Syaripudin pun mengatakan pihaknya sudah berbicara panjang lebar dengan Rizky Pora terkait pendaftaran bacalek ini tak hanya Rizky Pora, bahkan kata Syaripudin semua pemain Barito Putra yang sudah senior juga ditawarkan menjadi bacalek namun yang bersedia hanya dia seorang pihaknya sangat optimis membawa Rizky Pora maju sebagai bacalek apalagi Pora juga merupakan pabrik figur yang bisa mengulang banyak suara untuk Golkar Banjarmasin di Pilek 2024 mendatang Rizky Pora sendiri merupakan kelahiran ternate yang kini menetap di Banjarmasin serta sudah pindah domisili sebagai warga Banjarmasin beberapa tahun yang lalu selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati